Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore selamat datang kembali di saluran YouTube channel sandil kode balik lagi bersama saya eh hari ini saya bagikan search kode ke aplikasi konduk pesantrennya ms ini buat kalian yang mau belajar bisa dipelajari dan juga dikembangin aplikasi ini open source ya gratis sebelum kalian install eh kalian bisa lihat ada fitur apa aja di dalamnya seperti apa tampilannya ya jadi disini tuh ada admin panel ya login logout eh manajemen data santri data pengguna sistem biaya pembayaran pesantren biaya pembayaran pendaftaran santri manajemen biaya pembayaran syariah terus ada buku kas manajemen surat masuk dan juga keluar terus aktifitas pengguna sistem sebelum lanjut bolehlah bantu subscribe di-share juga ya like dan juga komen ini sudah terpublish di blog sandil kode namun sebelum di-install kalian lihat sampai akhir biar biar tahu gitu ya isi dari aplikasi ini gitu sekarang kita coba eh jalankan local servernya ya di-install inilah rafael ya rafael kita panggil dulu nama foldernya jadi pada kali ini saya tidak membagikan tutorial instalasi ya cuma mendemokan saja nanti untuk kanduannya bisa kalian cek di deskripsi atau pin komentar ya buat download aplikasi ini untuk akses loginnya admin add fontes.com passwordnya password nah ini udah udah login sebagai administrator ya ini ada data santri bisa nambah data santri ya lalu data pengguna bisa nambah data pengguna disini pilih roll biaya pendaftaran disini ya ini bisa edit disini terus disini ada pendaftaran belum tersetting ini ya ada pendaftaran disini ya seri ah SPP buku kas ini ada pemasukan terus pengeluaran ya lalu ada surat masuk ada surat keluar disini ada log aktivitas ini fitur admin ya kita cek sebagai pengurus pengurus add confess .com passwordnya password nah ini pengurus sama ya data santri, data pengguna sama sekarang kita coba sebagai santri santri n contest.com passwordnya password pengguna ini tidak memiliki hak akses di web coba kita cek dulu data pengguna santri ya selamat menikmati Oh ya enggak bisa ternyata ini cuma buat pengurus sama admin terus data santri ya buat biaya pembayaran input data-data ya jadi usus buat admin ini Nah jadi seperti ini gambaran dari aplikasi pesantren CMS bisa kalian download di link komen ya cukup sekian video hari ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh